Oke, terima kasih konfirmasinya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang rumahnya hujan besar, nggak apa-apa deh, on cam. Yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Saya mulai saja, pada siang hari ini, materi yang akan saya berikan terkait dengan titrasi redox yang lebih spesifiknya, kalau lebih khususnya, kita akan membahas iodometri. Seharusnya nanti teman-teman sebelum belajar iodometri itu, belajar dari Puzahra dulu ya? Belum ya, Puzahra ya? Titrasi redox. Apa ya, Puzahra? Sudah, jadi ada kelasan Puzahra belum ya? Belum, Bu. Oke. Ya sudah, jadi sebenarnya Puzahra itu kebagian untuk menerangkan tentang titrasi redox, karena iodometri itu juga bagian dari titrasi redox. Jadi, saya akan ngasih sedikit pengantar terkait titrasi redox untuk lebih lengkapnya mungkin nanti akan dibahas oleh Bu Zahra. Kita sebelum ngomongin iodometrinya, kita akan sedikit saya reminder terkait redox-nya dulu. Dulu waktu SMA sudah pernah ya dapat si redox gitu. Oke, jadi kemarin saya sedikit reminder kalian semua, kemarin sudah sempat praktikum juga ya terkait titrasi. Ada titrasi, ada acidi, ada alkali, argento, permanganu, dan sebagainya. Titrasi ini kan dibagi, ada yang titrasi asam basa, ada titrasi pengendapan, lalu titrasi redox sama titrasi kompleksometri. Nah, si iodometri ini itu merupakan bagian dari titrasi redox. Kalau teman-teman masih ingat, dulu waktu SMA dapat materi terkait redox, yaitu reduksi oksidasi. Nah, saya khawatir teman-teman sudah agak-agak lupa, jadi sedikit saya reminder apakah redox itu. Kita masuk ya sekarang ke reaksi redox, atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, kalau teman-teman masih ingat, reaksi reduksi oksidasi itu pengingatnya adalah reaksi tentang lepas dan ikat, cerah dan terima, atau turun dan naik. Nah, reduksi oksidasi ini itu tidak melulu terkait si oksigen. Bisa dilihat selain dari oksigen, kita juga bisa lihat dari elektronnya, elektronnya, dan juga bisa dilihat dari bilangan oksidasinya. Ingat-ingat, kata kunci dari reduksi oksidasi adalah lepas ikat, cerah terima, turun naik. Kita bahas dulu ke oksigen. Ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Nah, misalkan ini ya, kita pakai Fe2O3 ditambah 3CO. Jadi, 2E2O3. Oke, saya minta kalian fokus pada si Fe2O3-nya. Tadinya dia punya oksigen, nah, karena reaksi ini, dia melepaskan oksigen, dia jadi Fe. Tadinya Fe2O3, dia menjadi Fe. Tandanya, si Fe2O3 ini dia melepas oksigen. Nah, terus kita ke bawah ya. Nah, ini reaksinya cuma saya balik saja. Ini Fe tambah O2 atau oksigen, dia menjadi Fe2O3. Yang tadinya si Fe ini tidak punya oksigen, dia jadi dapat oksigen. Maka dia mengikat oksigen. Nih, satu, lepas dan ikat ya, tentang reaksi lepas dan ikat. Nah, selanjutnya, selain dari oksigen, selain dari oksigen, kita juga bisa melihat dari, misalkan Cu2+, ditambah 2E, ditambahkan 2 elektron, dia menjadi Cu. 2+,-nya hilang, karena dia mengikat elektron, protonnya hilang. Karena Cu2+,-nya ini mengikat elektron, maka dia menjadi Cu. Di dalam reduksi. Nah, dalam oksidasinya, maka berlaku sebaliknya. Yang tadinya dia tidak punya proton, dia hanya ada Cu, dia melepaskan elektron, sehingga dia menjadi Cu2+, plus 2E. Jadinya tadinya Cu jadi Cu2+. Reaksi ikat, lepas. Nah, terus habis itu, yang terakhir, bilangan oksidasi juga sudah pernah dapat ya, teman-teman, waktu SMA. Saya tidak akan dilatih lagi bagaimana caranya tahu bilangan oksidasinya berapa. Saya hanya memberi contoh saja untuk direaksi reduksinya. Misalkan, ini, Cu2+, itu bilangan oksidasinya adalah plus 2. Lalu dia menjadi Cu, yang mana bilangan oksidasinya adalah 0. Maka, terjadi penurunan bilangan oksidasi. Begitu ya. Lalu, dalam reaksi oksidasinya, di sini ada Cu, yang bilangan oksidasinya 0, menjadi Cu2+, dengan bilangan oksidasi plus 2. Maka, terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Itu sekilas terkait reaksi redox, yang tidak hanya mengenai jumlah oktigen, tapi juga ada elektron dan bilangan oksidasi. Nah, yang saya kasih kotak merah, itu dia adalah reaksi reduksi. Yang kotak merah itu adalah reaksi reduksi, yang mana sebutannya adalah oksidator. Nanti kebelakang saya akan nyebutnya oksidator reduktor. Oksidator. Jadi, oksidator ini bisa kalian artikan atau definisikan sebagai senyawa yang mengalami reduksi. Oksidator adalah senyawa yang mengalami reduksi. Sekarang kita beralih ke kotak yang warna hijau. Yang kotak warna hijau itu adalah reaksinya oksidasi. Terjadi oksidasi. Yang terjadi oksidasi ini namanya reduktor. Atau bisa saya definisikan, reduktor itu adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Memang begini ya sebutannya. Jangan kebalik-balik. Ini sekilas terkait reaksi reduksi dan oksidasi. Ini hanya sekilas. Kalau teman-teman lupa, boleh nanti dibaca lagi buku SMA-nya ya. Sekarang kita lanjut. Sudah belajar reduktor, sudah belajar oksidator. Reduktor dan oksidator ini ibarat kata mereka itu selalu harus berpasangan. Sama kayak kalau orang pacaran atau orang menikah, ada cewek sama cowok. Mereka menikah menjadi punya besar kekuatan potensial. Nah, besar kekuatan potensial ini itu dengan reaksi yang berbeda, besar kekuatan itu bisa berbeda-beda. Reduktor, oksidatornya, itu akan menentukan si besar kekuatan potensial ini. Di mana kita akan menyebutnya dengan E0-sel. Sebutannya adalah E0-sel. Nah, besar kekuatan potensial yang berbeda-beda ini nanti akan menentukan jenis reaksinya. Masih ingat ya, apakah reaksinya langsung atau tidak langsung. Akan menentukan jenis reaksinya. Nah, lalu jenis reaksi ini akan menentukan jenis titrasinya. Kalau langsung titrasinya apa, kalau tidak langsung titrasinya apa itu beda. Jadi, ingat-ingat ya, dari reduktor dan oksidator tadi, mereka akan menghasilkan besar kekuatan potensial yang berbeda-beda. Besar kekuatan potensial ini akan menentukan jenis reaksinya. Kalau dia reaksi langsung, maka nanti menentukan titrasinya apa. Kalau reaksinya dia tidak langsung, maka nanti titrasinya pun berbeda. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Oke, nah sekarang, sebelum kita ngomongin titrasi-titrasinya, kita bahas dulu. Ini ada yang namanya deret volta. Semakin ke kanan, tandanya oksidator semakin kuat. Sudah saya berikan tanda di sini ya. Lalu semakin ke kiri, itu tandanya reduktornya yang semakin kuat. Oke, nanti deret volta itu yang mana ya? Coba nanti silahkan digugling kembali deret volta itu yang mana, bagaimana ceritanya ke deret volta ya. Saya hanya ngasih reminder sekilas saja. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, kita masuk nih mulai ya. Kemarin sudah sempat melakukan titrasi ya. Sudah, apa namanya, familiar dengan gambar ini ya. Ada Burek, ada Erronmeyer. Nah, jadi dalam reaksi Redox ini, ada dua jenis. Ada oksidimetri dan ada reduksimetri. Nah, apakah pembedanya? Lihat di larutan bakunya ya. Kalau larutan bakunya adalah oksidator, yang ditaruh di Burek, itu oksidator, maka ini adalah oksidimetri. Nah, seperti tadi saya bilang, reduksi oksidasi itu kan sesuatu yang berpasangan. Maka kalau larutan bakunya oksidator, maka larutan ujinya harus lawannya, yaitu reduktornya. Yang di Erronmeyer adalah reduktor. Nah, berlaku juga di sebaliknya. Kalau larutan bakunya reduktor, maka larutan ujinya adalah oksidator. Sebutannya reduksi metri. Maka tinggal dipiteni. Larutan bakunya apa di sini? Apakah oksidator atau apakah reduktor? Kalau oksidator, dia namanya oksidimetri. Kalau larutan bakunya reduktor, dia adalah reduksi metri. Ini mulai ya. Kita mulai masuk ke titrasi-titrasinya. Nah, karena saya spesifikasinya hanya akan membahas iodometri. Jadi, saya akan full ngomongin si iodo saja. Jadi, di sini tabel ini saya punya standar potensial reduksi. Yang mana enol ratenya itu sudah ada di sini. Ini ada banyak sebenarnya. Saya cuma memotong sekilas saja. Karena saya akan membahas si iodnya. Ini tabelnya. Untuk menentukan tadi enol ratenya, atau kita mau ngomongin si besar potensial tadi. Nah, karena iodo, iodo itu temannya iodia. Iodo itu berarti kan si i-nya yang menjadi highlight, atau yang kita bahas itu si i, atau iod. Nah, iodnya ini yang apa? Apakah mau yang i2 atau yang imin? Kalau yang i2 disebutnya iodium atau iodin? Atau si iodida atau si iminnya? Kalau di iodometri, nanti kita akan berfokus pada si i2 atau si iodium atau iodin ini. Kalau di iodometri, kita akan bahas si imin. Nah, kita akan fokus dengan si i2 ini. Nah, dasarnya atau yang perlu kalian pahami adalah, karena kita ngomongin si i, si iod ini, kita lihat enol ratenya berapa. Nah, ini kan f2, mn, cl, cr. Kita fokus di i. Yang punya i kan yang ini nih, yang saya kasih kotak kuning ini. Yang mana angkanya adalah plus 0,54. Enolnya dia adalah plus 0,54. Ingat-ingat lihat, dasarnya ini nih. Nah, ini agak kita masuk mulai ke reaksi. I2, toliodium tadi ditambahkan 2 elektron, dia menjadi 2 imin. Terus, enol ratenya, reduksinya, itu adalah plus 0,54. Nah, karena enol ratenya ini. Ayo, siapa yang belum di-myut? Tolong di-myut yuk. Ibu, saya mau bicara soalnya ibunya menjelisinya kecepatan. Oh, oke. Terima kasih ya remindernya. Oke, yang tadi belum di-myut, tolong di-myut ya. Oke, kita masuk ke sini ya sekarang. Di sini lagi deh, saya ingat-ingat. Saya mulai dari sini deh. Mbak Sabrina, tolong di-myut. Halo? Yang belum di-myut, tolong di-myut ya. Biar saya nyaman menjelaskannya, teman-teman juga enak dengarnya. Oke, terima kasih yang sudah di-myut. Oke, saya mulai dari sini ya. Kita masuk ke iodometri. Iodometri ini gandengannya adalah si iodimetri. Jadi, tadi saya sempat mention di awal. Besar potensi itu akan menentukan jenis reaksinya. Lalu menentukan jenis fitrasinya. Nah, tadi ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Nah, tidak langsung dan yang langsung ini nanti akan menentukan di sini apakah dia iodo, apakah dia iodi. Kalau jenisnya langsung, itu yang dipakai si iodimetri. Tapi, kalau jenis fitrasinya tidak langsung, itu yang dipakai si iodometri. Yang mana pada siang kandiri ini yang kita bahas si iodometri. Fitrasi tidak langsung. Oke, sebelum saya mengupas iodometrinya, saya akan menjelaskan sedikit asal-usulnya. Tentang iodometri ini. Yang namanya iot. Iot ya. Jadi, si iot ini bahannya atau asal-usulnya dari si iot. I ini ya. Disingkat menjadi I. Nah, I ini nanti kita akan fokus pada dua hal. I2 atau iodiu. Atau iodida. Jadi, si ionnya. Kalau iodimetri, nanti fokusnya di iodida. Kalau iodometri, kita fokus dengan si I2. Oke, ini satu dulu. Nah, lalu selain memperhatikan siapa yang kita pakai, kita juga harus tahu si besar potensialnya tadi. Kan tadi untuk menentukan. Ada besar potensial, ada jenis reaksi, dan ada jenis fitrasi. Nah, besar potensialnya kalau si iot ini itu adalah plus 0,54. Ingat-ingat ya. Untuk besar potensialnya si iot itu adalah plus 0,54. Oke, saya lanjut ya. Ingat-ingat ya yang saya barusan omongin. Nanti akan kita pakai di slide selanjutnya. Oke, di sini. Nah, ini kita ke kotak pertama dulu ya. Kotak pertama ini ada reaksi I2 plus 2E menjadi 2 imin. Yang mana I2 ini sebagai oksidator, dan 2 iminnya itu sebagai reduktor. Dengan E-rate-nya, ini sama kayak yang tadi di tabel yang saya kotak-kotak kuning tadi. Itu kalau diperbesar, dia nulisnya ini. I2 ditambah 2E itu menjadi 2 imin dengan besar potensi sebesar plus 0,54 volt. Nah, dia potensi segini itu tergolongnya kecil atau rendah. Sehingga I2 ini sebagai oksidator, dia dikatakan oksidator lemah. Oke, nah sekarang kita lihat ke kotak yang kedua. Kalau kalian lihat, ini sebenarnya adalah reaksi yang saya balik saja. Sama saja sebenarnya. Jadi, 2 imin itu sebagai reduktor, dia menjadi I2, yang mana I2 ini adalah oksidatornya, plus 2E. Maka, kalau tadi ini kan reaksi reduksi, maka kalau tinggal saya balik, ini adalah reaksi oksidasinya. Maka namanya E0-ox. Kalau tadi E0 reduksi, ini oks, oksidasi. Nah, yang berubah adalah ini penandanya, tapi artinya sama saja. Kalau tadi ini plus, ini min. Nah, tandanya si 2 imin ini sebagai reduktor adalah reduktor lemah. Oke. Nah, lalu, ini saya satukan ya. Ini maknanya sama ya si besar potensial ini. Lalu, kedua kotak ini, reaksi dari kedua kotak ini, saya satukan. Maknanya ini menjadi maksudnya bolak-balik ya. Jadi, I2 ditambah 2 elektron itu bisa menjadi 2 imin, dan berlaku sebaliknya. 2 imin itu bisa diubah menjadi, reaksi menjadi I2 ditambah 2E. Ini maknanya dia, apa namanya, saling. Yang mana, E0-nya adalah plus 0,54. Kesimpulannya, dari ketiga kotak reaksi ini, I2 atau iodium merupakan oksidator lemah. Dan imin itu juga merupakan reduktor lemah. Kesimpulan dari ketiga kotak ini adalah, iodium adalah oksidator lemah, dan imin adalah reduktor lemah. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Saya masih pakai si reaksi yang ketiga tadi ya, di mana I2 ditambah 2E itu 2 imin, dengan ini, 0 rate-nya tetap ya, 0,54 kotak dengan kesimpulan seperti ini. Saya tulis ulang untuk reminder dari teman-teman semua. I2 adalah oksidator lemah, imin adalah reduktor lemah. Lalu saya buat reaksi umumnya. Tidak saya sih, dari buku. Reaksi umumnya, itu adalah I2 ditambah reduktor, menjadi 2 imin ditambah oksidator. Dengan besar potensial yang begini ini. Maknanya apa? Maknanya apa? Jadi ini reaksi umumnya ya, I2 ditambah reduktor, menjadi 2 imin plus oksidator. Dan ini reaksinya, ingat tandanya seperti ini, berarti saling, ini bisa ke kanan, atau kanan ke kiri. Maknanya, jika reaksinya berjalan ke kanan, reaksi berjalan ke kanan, tadi ini berkaitan dengan si deret volta tadi. Reaksi berjalan ke kanan, jika pasangan redox yang akan ditentukan, itu mempunyai potensial oksidasi lebih rendah dari plus 0,54. Mbak Endah bisa di-nude. Kasian teman-temannya, nanti susah mengerinya. Oke, terima kasih. Oke, ya. Reaksinya, reaksi berjalan ke kanan, jika pasangan redox yang akan ditentukan, mempunyai potensial oksidasi lebih rendah dari 0,54. Di mana iodiumnya itu akan mengoksidasi bentuk tereduksi dari pasangan redox yang ditentukan. Nah, jika potensial oksidasinya lebih tinggi dari 0,54, maka reaksi akan berlangsung ke arah kiri. Begitu ya. Ini kaitannya dengan si deret volta tadi. Mungkin saya meriminder terkait deret voltanya. Kalau teman-teman masih lupa apa ya deret volta kemarin, silahkan dibuka mungkin buku kimianya waktu SMA, atau klik Google nanti. Atau mungkin akan dijelaskan Bu Zara. Saya nggak tahu, Bu Zara akan jelaskan deret volta lagi atau tidak. Oke. Oke ya, lanjut ya. Saya coba pelan-pelan. Oke. Nah, tadi di kotak saya sudah bikin nih reaksi umumnya si iodometri. Sekarang kita masuk ke iodometrinya. Nah, jadi apa sih iodometri itu? Iodometri itu adalah titrasi yang dilakukan terhadap zat-zat oksidator atau potensial oksidasinya lebih besar atau potensial reduksinya lebih kecil dari I2 atau Imin. Jadi, tadi kan sudah belajar si E0, E0 itu kan besar potensialnya. Jadi, yang akan dilakukan oleh si iodometri itu adalah mentitrasi zat-zat yang punya E0 ratenya itu kurang dari plus 0,54 atau punya besar potensial oksidasi yang lebih dari min 0,54. Nah, lalu untuk reaksinya si iodometri ya, itu seperti ini. 2 Imin ditambahkan oksidator, di mana sampelnya itu berupa oksidator, lalu akan menjadi I2 plus reduktor. Ini reaksi umum dari iodometri. Nah, kalau iod gimana? Kan tadi saya bilang, iodo sama iod itu kan berpasangan. Ya, kebalikannya. Kalau di iodo, oksidator itu sebagai sampel. Ya, kalau iod itu reduktornya yang menjadi sampel. Oke, tapi saya akan fokus dengan iodo. Ingat ya teman-teman, saya fokus sama iodo. Oke, sebagai contoh apa nih? Apa yang punya besar potensial yang lebih, eh, besar potensial oksidasi lebih besar atau punya potensial reduksi lebih kecil? Nah, ini saya, contohnya adalah si CUSO4. Ini nanti kalau kita kembali ke tabel yang tadi saya kasih, itu si CUSO4 punya besar potensi yang lebih kecil dari 0,54. Ini saya kasih contoh adalah si CUSO4. Oke, nah, kenapa sekarang kita membahas kenapa iodometri itu dikatakan fitrasi tidak langsung? Kita akan membahas kenapa dia merupakan fitrasi tidak langsung. Yang pertama alasannya adalah dia menggunakan larutan baku natrium thiosulfat atau Na2S2O3. Nah, langkahkan. Kemarin teman-teman sudah ya melakukan iodometri kalau tidak salah ya. Nah, yang kedua alasannya, yang pertama karena dia pakai larutan bakunya ini. Lalu yang kedua, oksidatornya atau sampelnya itu ditambahkan larutan KI berlebih ya kemarin dalam suasana asal. Sehingga akan mengoksidasi si ioditnya pada KI menjadi iodium. Nah, sedangkan oksidator atau si sampelnya itu akan habis bereaksi. Nah, kalau teman-teman kemarin ingat waktu praktikum, itu kan dibandingkan dengan fitrasi yang lain, si iodometri itu kan perlu ditambahkan larutan KI dulu ya sebelum dikasih indikator. Kalau kemarin pakai asidimetri, alkalimetri, itu kan tinggal ngasih sampel, dikasih indikator, langsung fitrasi gitu ya. Nah, itu langsung keluar TAT-nya. Nah, kalau di iodometri kemarin, dari sampel ditambahin KI dulu, habis ditambahin KI baru ditambah amilum. Gitu toh. Nah, inilah kenapa dia dikatakan fitrasi tidak langsung. Karena, natrium thiosulfat ini sifatnya dia tidak bisa tidak bisa larut dengan air. Sedangkan indikatornya itu kan adalah amilum. Amilum itu tepung kanji yang dikasih air. Nah, untuk dia bisa menyatu dengan si indikator, dia itu harus ditambahkan si larutan KI berlebih dulu. Ini maknanya kenapa dia merupakan fitrasi tidak langsung. Ini alasannya. Nah, lalu, tadi kan saya bilang nih, bahwa reaksinya adalah 2 Imin ditambah oksidator, yang mana oksidatornya adalah sampelnya, nanti dia akan menjadi I2 ditambah reduktor. Gitu toh. Nah, iodium yang tadi dilepaskan, itu setara jumlahnya dengan oksidator atau sampel. yang dititrasi dengan larutan baku Na2, S2, O3. Jadi, nanti dia dititrasi, jadi awalnya itu si I2 ini, dia ditambahkan S2, O3, 2 Min, dia akan menjadi Imin tambah S4 ke O6, 2 Min. Oke. Nah, ini contoh, nah, karena iodometri yang menjadi larutan bakunya itu adalah Na2, S2, O3, yang mana dia merupakan reduktor, maka iodometri ini termasuk dalam fitrasi reduksi metri, karena larutan bakunya merupakan reduktor. Nah, selanjutnya yang perlu kalian pahami adalah, dalam melakukan fitrasi iodometri, itu akan atau baru bisa berhasil apabila dilakukan dalam suasana asam. jadi ini reduktornya adalah Na2, S2, O3, lalu sampelnya itu sebagai oksidator, ditambahkan KI berlebih, lalu dalam kondisi yang asam. Nah, kenapa dia harus dilakukan dalam suasana asam? Ini penjelasannya ada di kotak yang merah, hijau, birunya adalah sebuah perbandingan dari si pH asam, pH netral, dan pH basah atau tinggi. Seperti yang teman-teman pahami, yang mana kalau pH rendah, atau pH-nya asam, itu artinya jumlah ion H+, itu kan banyak ya. Kalau suasana asam, jumlah ion H+, pada keadaan yang asam ini, akan banyak H+, banyak hidrogen, maka jumlah si imin tadi akan berikatan dengan hidrogen yang banyak ini, semakin asam, semakin banyak hidrogen, ingat. Maka imin itu akan berikatan atau bereaksi dengan H+, yang akhirnya apa? Maka, akhirnya jumlah I2-nya atau iodin-nya yang terbentuk itu semakin banyak. Tadi kan tujuan kita di iodometri itu kan itu. Tujuannya adalah si I2 ini. Semakin banyak itu semakin bagus. Maka artinya apa? Maka reaksinya optimal sekali dalam kondisi yang asam ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pada suasana yang netral dan suasana yang besar. Ingat ya, tadi yang kita cari adalah di I2-nya. Semakin banyak I2-nya yang kita cari. Nah, kalau di pH-nya yang besar, memang kenapa? Kalau di netral kan dia sudah tidak terjadi. Balik lagi toh, kalau yang netral ya. tidak terjadi I2-nya tidak makin banyak tetap. Pada pH tinggi, kalau pH rendah itu H+, atau hidrogennya yang banyak. Kalau pada pH tinggi, itu artinya kan OH-nya yang banyak. Nah, kalau pada pH tinggi OH-nya itu berarti banyak, OH-nya berlimpah, artinya si I2-nya itu akan bereaksinya malah sama si OH-min. Menjadi apa? Menjadi ion hipoiodit. Nah, ion hipoiodit ini cepat atau lambat, ia akan menjadi ion iodat. Artinya apa? Kalau yang... Cepat atau lambat, dia akan menjadi ion iodat. Nah, kalau dia menjadi ion iodat, artinya apa? Artinya konsentrasinya I2 atau iodin tadi itu malah semakin berkurang. Padahal dalam iodometri, itu yang kita cari adalah jumlah I2 yang semakin banyak. Nah, lalu highlight pertama itu. Yang kedua, perlu dipahami bahwa si IO3- ini merupakan oksidator yang lebih kuat daripada I2. IO3- itu merupakan oksidator yang lebih kuat daripada I2. Nah, tadi kan I2 itu kan harusnya bereaksinya dengan S2O32-mini atau si tiosulfat. Nah, kalau dalam kondisinya iodometri ini dilakukan pada kondisi yang basah atau pada pihak tinggi, maka si tiosulfatnya itu tidak hanya menghasilkan tetrasional. Kalau di iodometri kan kita pengennya tiosulfat ini ketemu iodin, dia akan berubah menjadi si tetrasional ini. Nah, kalau dalam kondisi yang basah, dia tidak hanya menghasilkan si tetrasional, tapi dia juga menghasilkan sulfat. Itu kalau dilakukan dalam pH basah. Makanya ketika kita melakukan iodometri, itu dilakukan pada suasana yang asam atau pada pihak rendah. Mohon maaf, Ibu sebelumnya. Boleh diperlambat enggak kalau menjelaskan misalnya ini di S1GC sendiri, enggak hanya dari IPA, Bu. Oh, Bu. Terima kasih, reminder-nya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Oke, jadi tadi di awal, kita sudah membahas ada reduksi metri dan oksimetri. Yang mana perbedaannya itu bisa kita lihat dari larutan bakunya. Ya, kalau yang ada di buret itu reduktor, maka dia termasuk titrasi reduksi metri. Nah, kalau yang ada di buret adalah oksidator, bukan reduktor, yang di buret adalah oksidator, maka nama titrasinya adalah oksidimetri. Nah, sekali lagi saya reminder, saya hanya menjelaskan iodometri. Nah, ada iodometri, si Na2S2O3-nya, ya, atau si tiosulfatnya, itu berperan sebagai reduktor. Ya, sebagai larutan baku primernya. maka dia ada di buret, gitu ya. Lalu, sampelnya merupakan oksidator. Nah, karena si tiosulfat itu, dia adalah reduktor, maka titrasi iodometri ini merupakan jenis reduksi metri. oke. Nah, saya reminder ke kalian, kenapa, atau syarat untuk melakukan iodometri, itu harus dalam suasana asam. Suasana asam itu maknanya dia harus dilakukan dalam pH yang rendah. Karena apa? Karena ini pertama, saya kasih reminder si reaksi pada iodometri ini, ya, dia pakai si tiosulfat nanti untuk menjadi tetrasional. ya. Nah, saya ngasihnya langsung perbandingan kenapa dia harus dilakukan pada pH yang rendah atau pada suasana asam, bukan pada pH tinggi atau pada suasana basah. Karena pH rendah itu artinya dia punya banyak H+, atau hidrogen. dia punya banyak H+, atau punya banyak hidrogen. Itu tandanya suasana asam. Nah, karena pada pH rendah itu banyak H+, maka nanti imin itu akan bereaksi dengan O2 dan dengan H+, ini untuk membentuk si I2 plus H2O. yang mana jumlah I2-nya ini ada banyak loh. Tidak cuma satu tapi bahkan ada dua. Dan tergantung juga nanti seberapa banyak tapi kurang lebih reaksinya begini. Pada pH rendah atau pada suasana asam imin akan bereaksi dengan H+, membentuk banyak I2 yang mana dalam iodometri ini yang kita cari. Iodometri itu kita mencari semakin banyak si I2-nya. Di sini dalam reaksi ini menunjukkan ada dua I2. Sedangkan pada pH yang tinggi atau pada suasana basah itu kan identiknya bukan banyak H+, tapi banyak OH-min. Ingat ya kalau dalam pH rendah atau dalam suasana asam itu banyak H+. kalau pada pH yang tinggi atau pada suasana basah itu banyak OH-min-nya. Itu kan mempengaruhi suasana asam basah itu kan pengaruhi ke reaksi. Tadi reaksinya kalau di pH rendah itu maka menghasilkan banyak I2. Kalau pada pH yang tinggi itu tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah I ini akan bereaksi dengan PO-H-min bukan untuk menghasilkan I2 tapi menjadi ion hipo-iodit. Dia menjadi ion hipo-iodit. Yang mana cepat atau lambat ini akan menjadi ion iodat. ion iodat sehingga konsentrasi iodin yang kita inginkan kan tujuannya iodo itu kan si iodin atau si I2 ini tidak tercapai tujuannya. Tujuannya itu untuk dapat I2 tapi karena dilakukan di pH tinggi tidak tercapai walaupun dengan reaksi yang pakenya sama-sama pakai iod. yang kebentuk mana ini panah itu yang kebentuk bukanya si iodin tapi ion iodat IO3 ini ion iodat ini itu dia adalah oksidator yang lebih kuat daripada si I2 ingat ya tujuan kita adalah membuat I2 sebanyak-banyaknya agar reaksinya semakin optimal sedangkan dalam pH tinggi itu yang dihasilkan bukannya si iodin tapi malah si IO3 min atau si apa namanya si ion iodat nah kalau ion iodat itu yang makin banyak artinya malah si konsentrasi iodin itu yang kita inginkan malah makin kurang tadinya ada malah enggak ada ya lalu tadi iodat tidak tercapai di pH yang tinggi karena kita tadi nyarinya si iodin atau i2 tapi malah enggak dapat i2 nya lalu yang perlu kalian pahami juga bahwa si ion iodat ini merupakan oksidator yang lebih kuat daripada si iodin nah kenapa ini jatuhkan be careful pada si suasana basah karena kalau kamu masih memaksakan misalnya kamu mencoba mencitrasi iodometri tapi dalam pH yang tinggi maka nanti si tiosulfatnya yang masih sebagai larutan nokoprimernya ketika kamu melakukan titrasi itu tidak hanya menghasilkan si S4O6 ini yang kita inginkan kan ini menjadi si tetrasi anatomi tapi dia juga menghasilkan sulfat padahal kalau direaksinya iodometri itu tidak ada sulfatnya harusnya hanya sampai titrasi anatomi ini sehingga menghasilkan produk yang tidak kita inginkan nah itu saya tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak titrasinya kalau dengan susana basah cuman akhirnya ya rugi kalau kita mengerjakan sesuatu kan yang optimal makanya dilakukan di pH rendah karena di pH rendah banyak H plus-nya karena banyak H plus-nya nanti I itu bereaksi dengan H plus membentuk banyak iodine atau I2 sehingga reaksinya makin optimal sedangkan di pH tinggi yang terjadi malah iodine-nya berkurang tidak dapat I2 iodine-nya malah berkurang lalu yang muncul adalah ion iodatnya yang mana ketika kamu lakukan titrasi dengan si tiosulfat itu dia punya hasil lain selain si tetrasionat yaitu menghadirkan sulfat itulah alasan kenapa iodometri itu dilakukan pada suasana asam semoga sampai sini tercapai informasi yang ingin saya sampaikan sebagai penggambarannya kalau kemarin kalian melakukan titrasi yang ada di burut ini adalah si tiosulfat nya lalu yang ada di iron mayer ini adalah si sampel ditambahkan KI berlebih plus 6 oke sekarang kita masuk lagi ke indikatornya oke malah kalau teman-teman ingat ada yang berbeda dari titrasi titrasi yang kalian lakukan dimana apa namanya untuk iodometri itu tidak hanya sekali pemberian ini ya indikator jadi tidak langsung indikator kalau kemarin alkalimetri acidimetri itu kan tinggal sampel kasih tetes berapa tetes sampelnya sudah disiapkan Mbak Lina lalu tambahin indikatornya 3 tetes lalu titrasi sampai TAT dari warna apa dari jernih jadi warna pink atau jadi warna orange atau jadi merah batah kan tinggal seperti itu ya kecuali pada titrasi yang iodometri kalau iodometri kemarin kalian seperti ini warnanya kayak beta beam sampelnya ditambah dengan KI lalu ditambah H2SO4 lalu dititrasi dengan Na2SO3 sampai warnanya agak jernih gini warna kuning jerami gini lalu baru ditambahkan dengan amilum indikatornya iodometri itu adalah amilum amilum itu apa amilum itu tepung kanji yang buat bikin cilok tepung yang buat bikin cilok kireng tapi itu ditambah tidak tepungnya tapi ditambahkan air itu namanya amilum atau patinya yang diambil yang digunakan adalah larutan kanji larutan kanji ini akan jadi warna kuning jerami ketika ditambahkan oleh si amilum dia akan menjadi warna biru masih ingat ya titrasinya kemarin nah lalu setelah itu dititrasi lagi ya dengan Na2SO3 sampai mencapai TATnya yaitu menjadi jernih itu ya masih ingat ya kemarin pas praktikum jadi indikator dalam iodometri itu bukan KI ingat ya KI itu berkata hanya jembatani indikatornya adalah amilum TATnya adalah ini ketika sudah jernih atau tidak berwarna ini juga saya reminder lagi makanya iodometri itu dikatakan titrasi tidak langsung ibarat kata ini mereka mau ketemuan itu perlu ada pihak ketiganya yaitu KI ada yang menjembatani yaitu KI semoga sampai sini sampai infonya kita lanjut lagi tinggal sedikit lagi nah ada yang perlu kalian pahami kan indikatornya adalah amilum atau si kanji tadi dia punya beberapa kelemahan yang pertama kamu pernah nyampurin tepung tepung apapun itu kalau dicampur ke air bikin itu kan sukar larut itu berlaku juga di tepung kanji si tepung kanji ini itu tidak larut dalam air dingin sehingga dalam proses pembuatan larutannya untuk bikin indikator amilum itu harus dibantu dengan pemanasan tapi pemanasannya pun bukan pemanasan yang panas banget terjadi cilok panas panas jadi dia dibantu dengan sedikit pemanasan tapi suhunya pun juga tidak tinggi tinggi banget untuk membuat indikator nah lalu kelemahannya yang kedua adalah suspensi dalam airnya itu tidak stabil sehingga dia harus dibuat saat akan digunakan atau dalam keadaan baru jadi dipersiapkannya pas mau melakukan titrasi kalau titrasi masih besok terus buat sekarang dia udah beda cerita lagi nanti pas mau pakai titrasi jadi indikator amilum itu baru dibuat pas mau dipitrasi tidak seperti kalau misalkan AC dialkali itu kan tinggal pakai MPO pakai MM kan tidak perlu dibuat indikatornya kalau ini perlu dibuat oke lalu kompleks dari iod amilum itu dia tidak larut dalam air sehingga penambahan indikator amilum itu dilakukan pada saat menegasi titi aset titrasi jadi kalau kalian ingat tadi saya bilang bahwa sampel itu kalau sampel tadi itu kan perlu ada jembatannya yaitu ditambahin KI tadi ibarat kata KI itu adalah maksomblangnya karena kalau sampel langsung dipertemukan sama amilum itu mereka tidak akan ketemu dia tidak akan jadi apa-apa sehingga untuk agar mereka bisa bertemu saya boleh bilang ibaratnya kalau mereka mau ketemuan harus ada KI-nya dulu makanya perlu jadi tidak terus kan kalau kemarin kamu titrasi itu diacidi dialkali sampel tambah indikator selesai tidak ada maksomblangnya di iodometri itu perlu maksomblang dulu ditambahkan KI dulu lalu di titrasi terus kalau sudah berubah warna di kuning jirami tadi baru ditambahkan kiamilum terus di titrasi lagi oke nah ini saya nanti akan kasih PPT saya ke stipennya ini saya kasih link untuk meriminder kalian terkait tata cara melakukan ditrasi iodometri begitu oke udah sekian materi dari saya mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan ada yang kurang mungkin atau mau berdiskusi sama teman-teman yang lain silahkan atau mungkin mau menceritakan kemarin praktikumnya apa yang terjadi tidak sesuai atau gimana silahkan apakah ada oh iya terima kasih tadi sarani sudah mengingatkan saya baru baca oke sudah cukup kalau diam semua saya anggap cukup ya oke kalau saya kalau begitu ini sekedar untuk refreshing untuk memastikan bahwa kalian memahami apa yang saya sampaikan saya punya sedikit puis silahkan dikerjakan di luar jam ini nanti silahkan dikumpulkan di IVKES soalnya ada di dalam PPT ada tiga soal silahkan dijawab nanti saya bikinkan di IVKES untuk kumpulin jawabannya deadline-nya pertemuan eh jangan deh deadline-nya hari Senin depan ya oke itu saja dari saya nanti ini PPT beserta soal kuisnya akan saya kasih ke Sipan silahkan dikerjakan bahannya bebas yang penting terpercaya kalau bisa jangan blogspot ya oke terima kasih teman-teman atas waktunya semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bisa menambah informasi kalian terkait titrasi khususnya titrasi redox khususnya iodometri terima kasih atas kehadiran dan waktunya saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terima kasih ibu selamat menikmati